Intro Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkanlah saya selaku Kepua Panitia Konferensi 5 Tahunan Gereja Masyarakat Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara Untuk melaporkan laporan panitia Adapun dasar dari rapat 5 tahunan Gereja Masyarakat Hari Ketujuh adalah 1. Keputusan Eksekutif Komite Gereja Masyarakat Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara 30 Dakar 09 Dakar 2021 Pengesahan Panitia Konferensi 2. Eksekutif Komite Gereja Masyarakat Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat 2021 Dakar 043 Rapat 5 Tahunan Uni Indonesia Kawasan Barat 2021 Dakar 108 Demikianlah laporan ketua panitia Konferensi 5 Tahunan Gereja Masyarakat Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara Yang ke-20 Tahun 2021 Dan kami mengundang dengan yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi konferensi 5 Tahunan Gereja Masyarakat Hari Ketujuh Yang ke-20 Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada yang terhormat Bapak Gubernur MPT Aku terima kasih banyak Bapak Gubernur Untuk kehadiran Bapak Gubernur hadir di tengah-tengah kami Bersama dengan seluruh jajaran Demikian juga Bapak Wakil Bupati Terima kasih banyak Bapak Wakil Bupati Untuk kehadiran di tengah-tengah kami semua Seluruh keuntian dan jajaran pemerintahan Aparat kekomisian Kami sebagai warga gereja Sangat bangga dan tekan Dengan dukungan dan airungan dari pemerintahan Sangat bangga dan tekan Shalom Salve Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Namo budaya Salam kebencikan Dan salam sehat untuk kita semua Kita selalu diadarkan oleh Bapak Gubernur Bahwa kita selalu dalam setiap kegiatan acara Harus memberikan salam Pancasila Salam nasional Karena Pancasila lahir di Indonesia Negara Timur Di Pulau Flores di Kabupaten N Dan ya kita dapatkan semuanya Baik saya tidak terpanjang kata Dalam sekabur siri Pertama-tama saya berterima kasih atas kehadiran Gereja Advent hari ke-7 Di Kabupaten Kupang Yang juga sudah banyak berbuat Untuk masyarakat Kabupaten Kupang Dan saya percaya dengan adanya SMP, SMA, dan SMK Di tempat ini sudah membuangkan banyak hasil Karena banyak juga saya tanya di Kabupaten Kupang Adalah hasil keatuan dari sekolah ini Atau kematan dari sekolah ini Kita berikan asesiasi Sekolah Advent SMA Nusra di tempat ini Yang kedua Saya malah sering lewat sini Karena rumah saya di Tarus Kalau ke kantor di sebelah timur Selalu saya lewat sini Tapi saya melihat bahwa Halaman tanah yang cukup luas Tanah Advent di tempat ini Di SMA Nusra Yang masih banyak kosong Saya selalu bertinginan Supaya tadi saya bicara dengan Pak Ketua Dari pusat Bahwa beliau juga setuju Bahwa mungkin banyak kita harus tanah Terima masih banyak kosong Seperti ini Cuma saya lihat kalau di sini hujan Di bagian bawah Rata sedikit Tekan kali Ada tanah-tanah menjagung Tapi waktu-waktu lain banyak kosong Tentu saya lihat tanah itu sangat bagus Sudah terpagat semua Saya pikir ini juga perlu Ada kerjasama dengan masyarakat Setempat Mungkin untuk penyelolaan Nanti sistemnya berhasil Sehingga tanah tempat ini Jangan kelihatan Maksudaran Tapi kelihatan ada hijau-hijau Sesuai dengan Gambar Atau moto yang ada di tanah di sini Kalau nanti akan ada Tugas-tugas muda Daripada Sekolah SMA Avens lain Yang ketiga Saya kira yang disampaikan tadi Oleh Bapak Pimpinan Gereja masih hari ketujuh Nusra Saya kira ini Kalau bisa Jangan lama-lama Hari ini ada Bapak Gubernur Ada Wakil Bupati Dan ada Bapak Gubernur Kalau bisa kita penetakan Bapak Kepertama Sudah Bapak Kepertama Kita penetakan Bapak Kepertama Karena memang secara jujur Kabupaten Kupang Sangat membutuhkan Semua masyarakat Kabupaten Kupang Masih berobat Ya kita punya Satu rumah sakit Yang bonat Tapi ya Kalau saya mau Omong jujur Sebagai Wakil Bupati Manajemen kita Masih belum terlalu bagus Bahkan saya pikir Klinik Atau rumah sakit Aven Di mana-mana Selalu terkena Di rumah sakit Yang lain Tapi di Kabupaten Kupang Belum ada Terus saya ingat Saya masih SMA SMP Ada klinik Aven yang bagus Di depan kodak Tapi kelihatannya Sekarang Ya suang-suang pukul Kalau ada di Kabupaten Kupang Secepatnya Perletakan batu pertama Dan saya berdiri Paling depan Untuk mengurusinya Di besok Terus tugas pemerintah Untuk mendorong Sehingga Kabupaten Kupang Tidak terus kita Tertinggal Tapi kita bisa Maju selangkah Dalam bidang Yang paling inti Yaitu Kesehatan Tentu makin pendidikan Dan ekonomi Tapi kesehatan Salah satu unsur Yang paling penting Sehingga Saya ingin Supaya Laman SMA Arven Nusra Yang kurang lebih 20 hektare ini Boleh terisi dengan Nilai-nilai positif Bagi masyarakat Pada umumnya Dan teristimewa Masyarakat Bapak Tepukang Sekiranya berpahala yang saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Salve Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebencikan Dan Bisniya Terima kasih Tadi Kalau kita Bapak Tepukang Mungkin Kalau Assalamualaikum Itu Biasanya Garang Menengah Tapi Saya Sampaikan Selain Bahwa Indonesia Ini Tidak ada Satu suku Seperti apa yang Sampai Sampai Bapak Berita Setorus Tadi Berbagai Bahasa Di dunia Berbagai Agama Suku Bangsa Jenis Kulit Model Rambut Dan Karena Itu Peragaman Indonesia Itu Di dalam Sebuah Bintai Yang disebut Pancasila Sebagai Ideologi Karena Itu Tidak Aneh Bagi Kita Menyapa Dalam Salam Salam Rasul Halik Yang Tertepusahkan Dari Kehidupan Berbangsa Dan Negara Aneh Kalau Orang Hidup Berbangsa Negara Indonesia Tetapi Terima Yang Menyapa Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ar-Kaduh O Swastiastu Al-Anamu Budaya Salam Shalom Bagus Banyak Ada mantel waktu presiden Ini dia punya salam saja sudah habis 2 menit Saya bilang Memang untuk menjaga keragaman itu Baru capek Kalau tidak capek dan menjaga Karena sapa antari Banyak sekali dan sudah disapa Berulang-ulang Dan tentunya semua orang sudah mendengar Siapa saya yang hadir dalam konferensi ini Terkenalkan saya Keputuan Kereja Masih ating hari ke-7 Uni bagian Indonesia Seperti Barat dan seluruh komponen Dan semua yang Saya cintai dan saya banggakan Yang telah disapa Sebelumnya oleh para penjara terdahulu Supaya kita gampang dan cepat Ini saya bersyukur Karena Saya sebagai Murnur Inilah pertama kali saya masuk Kawasan ini Dan itu saya berterima kasih Untuk undangan yang diberikan kepada Murnur Bersambung Bersambung Saya selalu Terhadir di Gereja-gereja Maka di masjid Maka di mana ada acara-acara Khususnya di gereja Yang mengklaim Yesus sebagai Tuhan dan Juru Sama Saya selalu tanya begini Bapak penyakit Apakah semua yang habis disini Percaya Tuhan Yesus? Biasa saya tanya begitu Jadi saya tanya sekarang juga Apakah semua yang habis disini Percaya Tuhan Yesus? Saya senang Pertanyaan kedua Apakah semua yang habis disini Tuhan Yesus percaya? Nah itu yang mau macet itu Gak ada yang jawab Kan tidak mungkin Hubungan interaksi itu cuma dari satu pihak Harus dua pihak kan Kita percaya Tuhan Yesus Nah Yesus percaya kita Amin Lalu kalau mana Begitu saya tanya Tuhan Yesus mas Percaya Lalu ya amin Ada yang bilang Selom ada segala-galanya Tapi begitu di temari Apakah Tuhan Yesus percaya Bapak ibu semua enggak? Iya enggak Ada yang harus tanya Ini percaya begini ya Dua pertanyaan itu memang selalu harus saya sampai Karena biasanya saya tanya Kalau ada yang bilang Percaya Tuhan Yesus percaya saya Saya lanjutkan pertanyaan ketiga Bukti ini Buktikan kan Yesus sudah mempercayakan Dia akan berbicara Saya hidup dadah Saya berbicara hati-hati Itu belum bisa pasti Karena Gandum dan ilalang Temu bertama-tama Ilalang itu di bawah ke devil Gandum di bawah ke rumah Yang mana anda itu Itu pertanyaan yang pegang, biasa dah. Karena itu momentum yang baik ini juga ingin saya sampaikan bahwa Provinsi Indonesia Tenggara Timur dikenal sebagai provinsi termiskit ketiga di Indonesia. Sebenarnya dua, provinsi termiskit cuma karena Papua belum menjadi dua provinsi. Ya kita berdoa kalau Papua jadi lima provinsi kita naik lagi. Jadi perumahan provinsi ini kita tahu bagaimana Papua belum. Papua benar-benar provinsi kita pun naik lagi. Lalu di dalam provinsi ini menjuriki penduduknya, mendeklasikan diri sebagai penyuruh Yesus Tuhan dan Yerusalem. Yang Tuhan bilang apabila kau mempunyai iman sebesar biji saya, Kau dapat memindahkan untuk pendeta dengan gunung ke lau, pohon ke lau, pohon ke lau, pohon teman-teman. Saya tidak pernah lihat itu Pak Pendeta. Tapi kalau Nenek Boyang saya duduk, kalau marah pegang pohon, pohonnya beri. Mereka kalau Nenek Boyang saya duduk. Mereka punya kain yang diikat di badannya itu, lalu dia tepas di luar, hujan turun. Lalu saya melihat Nenek Boyang saya buat itu. Lalu begitu kita pindah kenal Yesus sebagai Tuhan dan Yerusalem, saya tidak melihat pendeta saat itu bisa kabas tangan hujan turun. Saya dalam hati, mana yang paling kuat kira-kira Tuhan ini? Apakah yang sekarang aku percaya atau yang Nenek Boyang saya dulu percaya? Ini, sebenarnya pertanyaan ini juga buat kita semua. Karena itu, selalu saya sampaikan kepada Allah, apa yang dimaksud oleh pembangunan kerjaan alam? Yesus 9, jangan kau kuatir apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau bangsa-bangsa tidak mengenal, saya masukin nama yang saya. Yang tidak mengenal Allahnya, yang mengenal yang satu. Tapi mereka mempunyai. Jadi stop di situ saya masih percaya. Tapi carilah dulu kerajaan alam, ketika di situ, jangan lahan. Lalu apa yang sama kerajaan alam? Dan banyak yang kira-kira kita, rupanya tidak kenal kerajaan alam. Kita percaya Yesus, Yesus tidak percaya kita. Karena kita tidak kenal kerajaan alam. Karena itu cara kerjanya, itu kerja asal-asalan. Percaya bagian dari kerajaan alam, tapi kerjanya asal-asalan. Saya membayangkan membangun imajinasi diskusi saya selalu. Bila saya adalah bagian dari kerjaan alam. Bila saya adalah seseorang yang dipercaya oleh kerjaan alam. Apa sesungguhnya kualitas dan mutu kerjaan yang diharapkan oleh kerjaan alam? Itu komunikasi imajinan saya. Dan itu terus saya bilang, apakah surga itu ada? Banyak menjawabnya, ada surga. Betul tau surga ada atau tidak? Ada, saya suka itu jawabnya. Lalu apa itu ada? Surga itu ada, lalu apa itu ada? Maka, ada dalam sesuatu yang dapat diukur oleh panca indera manusia. Manusia yang punya panca indera berapa? Lima panca indera. Maka harus dapat diukur oleh lima panca indera manusia. Seperti tentut. Tentut itu kalau dikira bunyi, dia bau. Tapi orang akan mencium bau dan berjalan. Eh, siapa yang tentut? Maka tentut itu ada dengan yang tercium. Angin itu tidak ada yang dapat lihat. Kecilalik, gemuruhnya. Atau goyangan pohon yang dilewati, daunnya bergerak, pohonnya bergerak. Dan gemuruhnya orang akan bilang, angin lewat. Kita tidak lihat angin bermodal di perjalan. Tapi tidak tahu angin ada. Karena itu ada adalah sesuatu yang dapat diukur oleh panca indera manusia. Lanjutkan. Kalau surga itu ada. Iya, dong. Tadi jawab begitu, dong. Iya, dong. Maka surga ada itu, adanya surga itu perlu diukur oleh panca indera manusia. Karena itu ukurkan ke saya, bentukkan ke saya, supaya saya lihat surga yang Bapak Ibu punya, supaya saya bisa ukur dengan panca indera saya. Kira-kira begitu. Jadi, itulah yang ingin kita bangun. Kira-kira adalah kemungkinan. Dan bila itu menjadi rumus kita. Seperti tadi Bapak Pendeta, sampaikan tentang kasih. Pendeta seterusnya, saya itu selalu ringgung dengan gereja. Mereka ngomong abstrak terus, sampai kita tidak tahu kapan kita membuat apa. Lombongnya, ya atas terus. Saya mula-mula tanya, apa itu kasih? Ya, itu pendulian. Ya, apa itu? Pendulian apa? Semua pendulian bisa. Pendulian apa itu, ukuran kasih tertinggi. Jadi, kalau standar kasih tertinggi, ya. Kalau pakai hukum, bahkan kita pakai Yesus punya teori, dia pakai dua hukum lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segera hatimu dan dengan segera akal budi. Hukum yang pernah ada yang ketentang. Ih, saya ukur pakai sepanggara hukum. Saya ukur bagaimana ukuran kasih? Saya tidak tahu itu ukuran. Karena kasih itu normal itu akan dapat dikerjakan. Saya telah melakukan atau saya tidak pernah dapat melakukan. Ukurannya harus konflik. Kalau dia tidak konflik, kita tidak tahu kasih. Maka kita tidak pernah kasihi. Karena dia tidak tahu ukurannya. Kita pikir orang susah tidak kasih uang, ya kita belum melakukan kasih. Mungkin itu betul. Maka itu saya tidak ngapain ini orang bodoh. Pasti dia tidak. Maka dia berpikir, rumusannya harus konflik. Tidak mungkin semua rumusan itu asal dalam hukum. Dia harus konflikkan. Maka membantu kita dalam lanjutannya. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah kalau di sini kita dapat konflik. Konfliknya dimana? Konfliknya pada mengasihi diri sendiri. Jadi siapa yang mengasihi orang lain, harus hukum yang punya diri dulu. Saya sebut dalam hukum itu hukum pembalikan. Berapa besar anda mengasihi dirimu sudah kunci bunuh sebuah rumus dari kunci diri? Tukarkan kepada Tuhan dan manusia lain. Bila anda melakukan itu anda telah menjalankan operasi. Dan menurut saya, menurut saya di dalam ruangan ini kita semua ada berapa ya. Kalau terima ganjinya. Pak Bupati ganjurah. 5 juta setengah. Dapat dengan semua kerjaan di luar, bisnis segera mengatip, tiap bulan dapat berapa. . . 50 juta setengah bulan. 50 juta setengah bulan. Bapak Wakil Bupati mau bantu orang berapa dari 50 juta itu. 10% bawa wakilnya. Berarti tinggal 45 juta. . 10% berarti dari 50 juta itu 5 juta. Berarti tinggal 45 juta uang Bapak. Bapak mau bantu lagi dari situ berapa orang? Berapa uang? 45 juta itu uang berapa lagi? Sebelum bawa ke rumah. 10 juta. Berarti 35 juta sisa tau. Sudah selesai sudah. Lunci 35 juta untuk pribadi. Nah bila Pak Bupati mau berjalan dengan hukum ini. Yang 15 nya masuk. 35 ruang. Itulah. . Waktu. Kenaga. Pikiran. Ibu kemelakuan. Ukur dulu diri. Tukarkan ke Tuhan. Dan orang lain. Itulah anda telah menjalankan komunitasnya. Jadi antara kita boleh cek sudah. Saya kira-kira jalan atau tidak ya. Nah kalau dengan begini kita mampu mengukurnya. Karena itu tidak boleh kita mengajarkan kerjaan Allah tanpa konflik. Ya aksa terus. Aksa terus. Lalu kita mah aksa terus. Sementara kalau kita bicara tentang iman. Dia tidak boleh hanya aksa. Hanya di konflik. Kalau pakai teorinya polus. Polus bilang. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka itu kan aksa-aksanya. Apa yang kita harapkan. Kita harap membuat di dalam sebuah desain aksa. Lalu kita komplikkan. Bukti membuktikan dalam. Segala sesuatu. Yang tidak. Kita buktikan yang tidak dikira-kira. Lalu pakai teorinya. Rene Rekar. Kogjito Argosov. Dia bilang. Aku berpikiran. Kogjito Argosov. Nah karena itu. Saya harapkan. Di dalam pembangunan. Saya tahu kita telah melakukan. Tetapi saya mau sampaikan. Untuk ukuran-ukuran. Pembangunan kerajaan alat di muka bumi. Harus dapat. Berhubungan dengan desain. Pemikiran. Dan konsep besarnya. Harus. Karena tanpa konsep besar tidak jalan. Kita harus punya konsep besar. Tapi konsep itu harus landing. Seperti tadi rumah sakit. Pendidikan. Itu adalah sebuah landing. Sebuah bentuk konflik. Daripada membangun kerajaan. Karena tidak mungkin. Membawa manusia menatap kerajaan. Tanpa pendidikan. Tidak mungkin. Berulang-ulang kali. Saya sebut. Tidak mungkin. Kita menunjuk kerajaan alat itu. Tanpa pendidikan. Dan tanpa pengetahuan. Tidak mungkin. Hanya dengan pengetahuan sajalah. Kita menatap kerajaan alat. Nah itu. Saya harus support kepada. Tidak. 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 Agar. Tidak. 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 rombongan jadi karena itu mulailah merajak kecerdasan sampai pada tahap bagaimana tidak memegahkan diri pengorbanan tapi kasih dan untuk tukar kepada jadi sebenarnya bukan berarti kalau kita pindah tidak boleh, tidak maksudnya, tidak kalau kepintaran itu memegahkan diri tidak akan memegahkan diri itu hanya sebenarnya posisi pemegahkan diri jadi apa yang kita buat seolah kita menggabir itu karena kami, itu karena saya itu karena kami itu yang dikatakan di alam pengorbanan karena itu saya kalau bila konsep berpikir ini kita jalankan maka harusnya tidak gemiskan hidup setidak tinggal konsep ini perlu jalan betul dan konsep ini kalau kita jalankan harusnya segala hal berkaitan dengan kemiskinan dan kita perlu dapat selesai karena memang visi dan misi dari kerajaan Allah visinya adalah membawa damai sejahtera damai saja tidak cukup sejahtera tanpa damai tidak baik perlu ada damai sejahtera kita sedang berjalan dalam kekura-kura menerima kebohongan menerima penipuhan menerima pemberasan memutar balik seluruh fakta dan kita menerima itu sebagai bentuk biasa-biasa maka ingat baik-baik setiap rompon yang menuju neraka itu bukan saja mereka yang berbuat dosa tentang hal-hal tapi termasuk para penakut orang-orang penakut adalah orang-orang yang juga antri memenuhi neraka siapakah para penakut itu pemimpin yang melihat keadilan pemimpin yang melihat ketidakadilan tanpa bergerak untuk membela ketidakadilan pemimpin yang melihat pemerasan terjadi mana-mana dia diam untuk menjaga merpapat dan penudukan hanya karena supaya mempertahankan itu tetap menjadi pemimpin amin apabila pemimpin yang mengantar sebuah ketidakadilan dan dia bertindak dengan segala kekuatannya pemimpin itu selalu diberi oleh Tuhan amin karena itu kita tidak boleh hari itu melayani supaya dipuji oleh Tuhan karena itu perintah Tuhan saya pun beri kurang-kurang sebagai manusia itulah ini saya sebagai manusia tetapi yang paling penting adalah hasrat niat tidak boleh ada mens rea di dalam kita niat jahat karena manusia dilahirkan oleh manusia teori hukum yang menyebabkan seorang dapat dikenakan pidana apabila memenuhi syarat manusia ada niat jahat teori itu lahir dari transperasi dari bagaimana manusia berniat jahat kepada Allah dan itu karena itu kehadiran saya disini dan kemana pun saya akan pergi saya tidak takut kepada siapapun yang menghamat mimpi membangun Musa Tenggara Timur untuk menantap masa depan sebagai provinsi yang mengkandiri majoriti percaya Yesus sebagai Tuhan biar miskin menolak dan dihina kita sedang menghina diri kita dan menghina sekaligus menghina keluar kita dengan cara-cara kerja seperti itu karena itu saya main nanti ke Gubernur begini cuma satu kali bukankah baik saya melinti saya tidak datang untuk cari kepadanya saya datang dan melayani tapi kalau panggil yang sulit bukankah baik cukup buat saya untuk menderita cukup buat saya untuk membawa diri saya dalam kenderitaan bersama keluarga dihina dimana-mana dihina dimana-mana tapi tentunya bertanya sebagai manusia yang dibera oleh Tuhan dari kemiskinan yang luar biasa menjadi seorang seperti hari ini saya katakan bahwa bila ini pembian yang harus saya lakukan biar masalah Tuhan yang sempurna mereka yang mengframe setiap tindakan saya mengambil penggalan-penggalan dan membuat itu menjadi sebuah diksi baik saya dalam satu Yesus yang luar biasa aja fitnah pelan-penggalan saya dan karena itu saya menaruh respek dan hormat kepada gereja masih atas harga Tuli ingat baik-baik perubahan hebat dan kualitas pelayanan tidak datang dari majoritas tidak pernah datang militansi kerja militansi itu tidak pernah datang dari majoritas militan lahir dari majoritas setiap orang yang paham dia menjadi bagian dari kerajaan alam seberapa besar dia itu dia menjadi gerakan yang tidak dapat di Bandung dihambat dia tertulus untuk merambat dalam toleran penelitian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salve om santi 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 om nama budaya salam kebajikan salam kebajikan insyaAllah insyaAllah terima kasih baik kita akan merasakan dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang kuasa kita dengan ini kita resmikan pembukaan konferensi gereja masih Advent hari ke-7 berapa kali pukul? dua, tiga, sekali lagi satu, dua satu, dua, tiga selamat menikmati